DPRD bersama dengan Pemprov Banten telah menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Agar menjaga daya beli, memberikan insentif-insentif bagi UMK, UMK atau masyarakat-masyarakat yang penghasilannya yang rendah, ya tentunya harus tetap mendapatkan setimbulan dari pemerintah. Mendorong agar pemulihan ekonomi ini kembali pulih dan bangkit sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Terima kasih telah menonton!